Yo, what's up my friend, my good people, my morning, my listening, ya Hari ini kita kedatangan, siapa? Kalau kalian tahu? Gak kenal sama apa yang suruh sana Apa yang suruh sini siapa? Kenal kalian? Apa ini siapa? Kalau kalian ini mana mungkin gak ada yang kenal lagi? Mana tahu? Awam Awam Aku gak kenal kalian? Gak kenal kalian? Nanti kalian belum pernah nonton konter ini kalau kalian gak kenal, liat Awam masih Oke men Sebelumnya Sebelumnya Oke, apa itu men? Yang nonton video ini jangan lupa untuk di Subscribe Like Comment And share Cemen-cemen kalian yang orang-orang awam Iya, orang-orang awam Biar mereka tahu Biar mereka tahu, biar gak awam lagi mereka Sebelumnya Di sudut kanan kita punya Kaedir Daulay Ada Kaedir Daulay Dia adalah Adalah seorang Abdir Gara Abdir Gara Yang dulunya rapper Iya, iya, iya Tahu gak kalian lagu-lagu KTV, lagu-lagu Joget tuh Apa gini? Iya Sekarang udah pada punya anak semua ya Aku di rumah dia Dan yang di sudut sebelah kanan saya Kita punya The Most Wanted Rapper Lain-lain Lain-lain Beda ya Oh iya Oh iya Pasar ya Beda The One and Only The One and Only Kita panggil kan DJ Rester Oke, gimana selanjutnya? Gimana kabarnya bang? Gimana kabarnya bang? Gimana kabarnya bang? Gimana kabarnya bang? Bang Gader Bang Gader gimana kabarnya? Sehat Harus sehat lah ya Harus Gak bayar perantauan agak Mangur badan itu bang Tapi ini udah dikerusin lagi Oh dikerusin ya Pasti ada project baru nih Gak bagus ya ya Gak bagus gini kamera Gak bagus gini Ada project apa itu bang? Langsung aja nih ya Oke jadi kemarin kan Ini kalau bilang penontonnya apa namanya? Masyarakat awang Penyebutan penontonnya apa? You look on the side You look on the side Gak usah ngacem alayal lah bang Masyarakat awang aja Masyarakat awang aja Masyarakat awang aja Masyarakat penonton kita masyarakat awang Oh siap Oke jadi untuk masyarakat awam Mungkin ada yang belum tau akulah Gak juga bang masyarakat awang Jadi memang aku biasanya Orang yang berada di balik layar Atau biasa disebut musik produser Musik produser Jadi aku yang biasanya mengatur Dari segi audius orang rapper Mulai dari itu mixingnya Masteringnya Dan juga buat Produce musiknya Dalam segi arranger dan komposer Itu Jadi makanya saya tidak pernah di depan Orang kali di depan kamera ya bang? Iya bener sekali Bener bener kan Selama saya di Jakarta Itu gak pernah loh begini Senang banget Terimakasih Terimakasih Ulook Project dan masyarakat awam Masyarakat awam yang sudah mengundang saya Diatang kesini Kalian memang awam sekali Sampai tidak tau saya siapa itu Berarti kau paham lah ya kan Ulook Project ini gimana Iya Dan Dual memang lu nih Kalau Bang Gator gimana? Oke Gimana gimana nih Jadi aku ada hubungan dengan Bang Beste Mak Hubungan apa nih bang? Hubungan hal yang lain Pada awam ya Jadi Kita disini Terutama akan bincang-bincang Masa-masa laru Bahas-bahas dulu itu gimana Kan gitu Dan kedepan seperti apa Jadi Past, future, and present Iya Jago Kalau pernah pelajar bahasa Inggris waktu sekolah Itulah Pas Thanks Cabut ya Jadi lanjut Oke Mungkin Kita ingin Apa ya Nostalgia lah Bahas-bahas yang dulu Terus kedepan seperti apa Gitu Aku kan dulu buat karya Mungkin Salah satu yang nonton Gak ada pernah dengar musik KTV Gitu kan Gitu 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 Aku sama Randa Morgan Jadi Kami berdua proyekkan Dengan Produser Kita dulu itu yang mixing Dan memproduksi kan Itu Mister Lestik Nodo Dulu ya Dulu ya Dulu ya Sekarang Mana tau Dulu ya 2011 Ya Saya masih Saya masih Saya masih Saya masih Sema 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 Aku masih Baik Bos Bos Jadi Kita kumpul kemari Sama Bang Lestik Kebetulan Aku juga dari Minangkabau Merantong Sumatera Barat Jadi Ketemu sama Bang Lestik Bahas-bahas Gimana sih Kedepan Dan gimana sih Dulu kita gimana Past, Future, and Reset Past, Future, and Reset Yang kita bahas Oke Lanjut Sekarang kita coba Membanyakan sama orang abang nih Gimana sih Dulu Perkembangan Hip Hop Khususnya di Medan ini Pada tahun 2009 ke 2012 gitu Gimana sih Bang Lestirullah Pada masa Jaya-Jaya Berarti kita bicara yang masa lalu ya Yang pas dulu ya Yang pas Kalau Waktu Masa itu 2009 2009 2011 ya Nah Kebetulan kan aku awal ngerap tuh 2006 2006 Berarti 2009 itu udah 3 tahun ngerap Dan Awalnya kan juga Aku agak mundur sedikit ya 2006 dikit ya Boleh Bang 2006 itu aku awal ngerap tuh Bentuk Crew Yang pas dulu Dorep ів Namanya The White Line The White Line Ay'a Ay'a Nom Ada 3 tahun ngerubang ya Masih SMP ya Bang Aku masih baru tamat 2006 itu emang aku awal ngerap sama ETHER ETHER Shout out ETHER Aoi ALI ETHER ETHER Weli Amweli Balik Medan ya baru beratah Mantebosan mbak Jadi ether, welly sama aku Terus buat lagu lah kami, dan awalnya itu beli beat Beli beat sama ada producer Jadi beli beat waktu itu harganya 1 beat 75 ribu Kau 2006 bang ya 75 ribu beli 2 Jadi 150 ribu Berarti 1 gak bang? Berarti 1 bang? Pengennya gitu Gak lah bahasa 150 ribu 50 juta gak? Nah itu lah, disingkat cerita Bubar di tahun 2009 awal 2009 awal mungkin memang Eh bukan bubar sih, aku keluar Milih jalan ninja sendiri bang ya Milih jalan ninja sendiri Iya betul Jadi The Whiteline tetep ada Tapi aku keluar Jadi ini yang menjalani welly sama ether Terus aku bersolo karir di tahun 2009 Itu lah aku keluar lagu single pertama yang solo Itu judulnya The King Oh aku tau 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 ya Kelas tuh Under King Under King Bukan itu Oh bukan Bukan itu Oh bukan Itu lagu saya juga Itu lagu saya juga Itu lagu saya juga Kan ngesalahan bang Ngesalahan ngesalah Benar benar Tapi Tapi bukan yang itu Bukan yang itu Kalau itu kan 2018 Yang ini 2009 Jadi itu 9 tahun bedanya Jadi lagu The King itu Single pertama saya Sebagai rapper solo Di Medan Terus Berlanjut Berlanjut Sampai ke tahun 2000 Oh ini kita tau Sampai 2011 2012 Oke Sampai 2015 Alhamdulillah Tujuh kali Tupang Dari tadi Aku tunggu Oke Oke Berarti Kita bicara keadaan hiphop Di tahun 2009 Ah iya Ok 2009 itu Aku berkarir di Medan Sebagai rapper Itu Situasinya pada saat itu Memang Mungkin Oke Bro sorry ada lalar Oke, pulang ke 2009 Oke, jadi pulang ke 2009 itu keadaan industri, kita bisa ngomong industri ya? Industri Hip Hop di skala Medan itu cukup besar ya Kenapa aku bilang cukup besar? Karena gini, dari segi komunitas Hip Hop cukup besar Dari segi apa ya, kalau sudut pandang industri musik juga cukup besar Karena waktu itu yang artis-artis atau talent-talent-talent rapper pada tahun 2019 dari Medan Seperti Cokowi, JP, Jerry, Etaro juga masih disini Juga aku, terus Polaya Polaya Family Medan City Terus ada Polaya, terus juga ada lain-lain Ada yang lain-lain, banyak Aku gak bisa sebutin satu-satu, sorry Tapi yang pasti banyak dan lumayan menggeliat industri nya Sampai panggungan lancar Terus ada endorsement main Endorsement kayak baju Ataupun pada saat itu belum ada kan Instagramnya Hai guys Belum ada Apalagi tiktok ya Belum ada Youtube juga belum kejalan pada saat itu Masih revampnation Masih revampnation SoundCloud belum Belum BBM Masih Blackberry Belum keluar Belum keluar Masih pake Flexi 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 Iya Flexi masih Berarti kalo social media masih Friendster Bang ya Betul Friendster Itu pada masa transisi Friendster ke Facebook Betul Betul Muka tuanya bosen Jadi dari situ ya bener Jadi kami menggeliatnya melalui Friendster dulu 2009 2006 2009 Itu menggeliatnya di Friendster Kayak share lagu Nge-share info ini sebetar hiphop Medan Semuanya dari Friendster pada saat itu Kemudian berubah lah di 2010 Belum mulai main Facebook Baru kami informasinya melalui Facebook Facebook Semua segala macem Jadi Bener-bener pada saat itu Komunitasnya menggeliat Industrinya juga jalan Kayak Rame Rame Sponsor Itu semuanya jalan Kecuali kalo investor Saya tidak tau ya Kayaknya belum ada Belum ada Pada saat itu belum ada Karena belum begitu yang Industri yang diliaran Belum Belum Pada saat itu ya Tapi pada saat itu juga kayak 2009 2011 Apa ya Karena Orang-orang di Medan Mungkin pada saat itu ya Yang aku lihat Yang aku rasakan juga Mungkin belum fokus ke Videoclip Jadi mereka fokusnya Cuman ke Memang audio doang Audio Yang bakalan Di-share ke Facebook Atau Facebook Atau Lancerin makan nih Disini kan Laten nih Dan pada saat itu aku baru Taman SMA 2009 tuh aku baru Taman SMA Jadi masih fresh-freshnya gitu kan Dan pada saat itu juga Aku baru buat studio Iya Apa namanya studio Apa namanya studio Losser Studio Studio Oshedon Record Oshedon Studio Recording Gua rapper-raper Dulu yang sering Pernah rekaman tepat aku ini Pernah tau ya Sekarang udah punya anak ya Tawa yang belum nikah Aku gak bang Yang sampe cabut sekolah bang Cuman mau rekaman doang Aku kali bang Sampe pulang jam berapa omar Malok ya Jurnal belas bakal Lama Mexico ya Serius? Iya bang Serius Serius Enak tau situ juga omar Iya betul Mama kok nonton gak Nanti ketawa gue Udah gue Betul Setelah dulu kepengennya Menjadi anak rapper kan Oh iya betul Jadi tahun 2010 itu kan baru buka kan 2009 proses 2010 buka Posture Posture Studio Recording Nah disitu lah mulai bertambah lagi Fundi-fundi rupiah Ini buat pimpadi sih Iya Sebenernya buat lain juga Kayak Produktif juga jalan Terus kan lagu-lagu Makin banyak Makin banyak Makin banyak Di saat on fire Betul-betul umur masih 17 tahun Gitu kan 17 tahun Tapi udah panggung Memang Produksi beat Apa masih Pada saat itu memang lagi on fire lah Gak berhenti-berhenti kan Panggungan gak berhenti Produksi gak berhenti Sampai Wah Sampai tahun 2011 juga seperti itu Sampai sempat kaca ya bang kemarin Itu 2014 2014 ya 2014 2014 malah Itu udah Dari cerita lagi Itu udah agak maju dikit kita tau Nanti Nanti Oke 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 Ini kan Ini kan sampe 2011 Masih awam nih Masih awam Masih awam Ini yang kita buat sama-sama ini Kayak wadah untuk sharing dan juga terbagi lagu satu sama lain gitu Jadi ilmunya juga Makin nambah Makin nambah Makin nambah Wawasan juga Makin nambah Makin nambah Bisa dibilang on fire 2009 Sampai 2011 Keadaannya seperti itu Karena ya itu tadi yang aku jelasin Memang ada wadahnya Dan kami juga memang produktif Terus Apa ya Gak berhenti-berhenti gitu Dan mungkin si EU-EU tadi yang pengen buat acara Gak kebingungan juga Gitu Ini yang mana orang-orangnya Wah ini keren-keren Tinggal pilih doang Siapa-siapa-siapa Siapa-siapa Jadi memang lagi pembelian pilihannya industri Seperti ini Tahun 2019 Sampai 2011 Bahkan itu Kalo bisa lanjut lagi sih Tahun 2013 Sudah masih seperti itu Cuman udah agak berkurang Udah Ini 2009 Eh sorry 2007 tuh grafiknya Gini 2009 gini 2011 2011 2012 2012 2013 Baru gini Belum terjebel Belum 2013 gini 2014 gini 2014 gini 2014 gini 2014 gini Hehehehe Tampai Tampai Tapi sekarang udah gini Sudah gini ya Siapa yang gak tau digilis Nah ini balik lagi ke industri yang tadi Oh iya iya Kalo saya sendiri sih Jadi saya udah meninggalkan iphone Gua bukan bukan iphone Rapper sorry Rapper Rapper Saya tidak udah menggantung mic lah istilahnya kan Udah gantung mic Udah kayak 2000 Nah ini Tapi ada kemungkinan balik lagi Gimana gimana Ada dong Hahaha Tunggu nanti Tunggu nanti Tunggu 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 Ada empat kedua nanti ya Tunggu 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 Iya Rindu Lu udah lama ya Iya Rindu lah Kalau bang Kadew sekarang gimana nih Bang Kadew ini Aku berbicara Tadi bang dengar bang Lesti Kita Setidaknya aku merasa rindu gitu Zaman-zaman dulu kita rindu gitu Aku disini bukan membicarakan aku aja Tapi kita semua gitu Karena Kalau aku bicarakan aku aja Itu nampaknya Lebih layak lagi bang Lesti Karena dia lebih senior kan gitu Kenapa Hahaha Karena dulu aku nge-rap Di 2008 Habis itu aku tahu Belajar-belajar-belajar Ikut-ikut Kita bilang dulu Setiap kampus Hampir setiap kampus Di Medan ini Selalu ada event tentang hip-hop Di tahun 2008 Sampai 2011 Dan 2012 gitu ya Dan Tempat tongkrongan anak Medan Kita bilang lah Pangmerdeka Zaman dulunya kita bilang Sekarang MW gitu Itu hampir Setiap moment Setiap ada apa Ada tahun baru Atau ada event yang diwara Itu ada gitu Pasti ada ya Jadi aku Cerita Bang Lesti Tadi aku rindu gitu Masa-masa kita dulu ya Nostalgia Nostalgia Dulu pengalaman aku Aku juga udah pernah cerita sama Bang Lesti Dulu 2008 Aku nyari beat itu Sampai ke Johor lah Wah Johor Johor Terlalu jauh awam Awam terlalu jauh Jadi Jadi Mungkin masyarakat awam Masyarakat awam Belum tau Johor itu Johor itu daerah Medan Bukan Johor daerah Malaysia Bukan Johor Medan Johor Medan Johor Medan Awam Awam 2008 Cari beat Itu susah Wah Ya kan Beat Mati apa? Hahaha Bukan Bukan Dua kali gue lucu Hahaha Tiga kali Dapet Kompergas Hahaha Kasih keduh Kasih keduh ya Masuk 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 2009 aku ikut Kompetisi gitu Dengan pakai crew dulu Lupa pun aku Terakhir aku solo karir gitu Setelah kuliah Aku jumpa sama Rana Morgan Aku collab Dengan Fituring dengan Rana Morgan Buat lagu Yang Awal kita ada lagu itu KTV judulnya Disitu aku bisa ketemu sama Bang Leste Kan gitu Di poster gitu kan Sebelumnya abang awam sama Bang Leste Gak awam Gak awam sih Aku tahu gitu Bang Leste gitu Iya Tau Dulu perform Bang Leste itu di Pendopo Usu Iya Abang dia itu dulu Lupa pakai baju kaos merah Aku masih ingat sama Oxy Hahaha Iya si Randa kan Jadi Dulu kita Lagi semarah Semarah ke Bang Leste bilang gitu Bahkan Yang sekarang Aku bisa bilang Ada Selegram-selegram sekarang Dulunya itu Di tahun 2011 2012 Itu Iya Datang ke postur Duduk biasa Sekarang udah jadi seleb Gelam bayangi kan Siapa ya Siapa ya Lantain di luar ini Lantain di luar ini Hahaha Oke 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 Jadi kan Bilang aja lah Selebar siapa namanya Sebut 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 Nanti aku dibilang mantannya lagi Hahaha Ooooo Yang follower yang kedua M itu ya Hahaha Eh nanti salahnya Hahaha Berter lagi lu Berter lagi Nanti gak jadi lu Oke kita kembali lagi Kita kembali lagi ya Kita nostalgia lagi gitu Jadi Di tahun 2011 Aku sama Randa Terus aku sama Bang Leste Nah dibentuklah sama Bang Leste Dengan Bang Leste memberi saran Membuka wawasan kami gitu Yuk kita Buat Ayumi dan hip hop diamond Dulu Ayumi dan hip hop diamond Diantaranya banyak gitu Gak banyak Banyak 10 orang lah 10 bawah 7 orang lah Jadi loh Bang Cari 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 Awalnya sih iya awalnya sih saya coba-coba Hahaha Kalau mau tegikan Gak Gak Awalnya sih memang rame Ada 12 Ada 12 12 Seleksi alam Tadi Dan 37 Ini loh yang bisa dipakai Gitu lah Tapi masih bertahan sampe sekarang Bang ya Tapi masih bertahan sampe sekarang Masih loh Masih sebenernya Cuman kan orangnya kan sibuk kelar Gini Aku jelasin lagi lah ya Ya silahkan I made an hip hop diamond itu bukan komunitas bukan juga Apa ya Bukan juga suatu Kru gitu ya Karena Bang Lestit Buat bilang Kalian buat Kita I made an hip hop diamond itu memberi kebebasan Sebuah galih kompotensi kalian Tapi Tetap kita itu I made an hip hop diamond gitu Kita bah Ya dulu ya Setelah ya Salah satu motivasi untuk kawan-kawan Ayo loh Kita buat Sebuah penguatan untuk Naik galih potensi kita gitu Akhirnya Alhamdulillah jadi gitu Perform Dimana-mana Salah satunya Di MW Kepain NTPRI Kepain NTPRI Jadi Pakai jaket I made an hip hop diamond Itu suatu kebanggaan gitu Jadi keberhasilan dari I made an hip hop diamond itu 2011-2012 Nah Ngomong-ngomong I itu Jadi awalnya itu Aku membentuk I itu Memang Aku ngeliat potensi mereka ini gede-gede Potensi mereka gede-gede Terus aku ngebayangin Itu kalo kita satukan apa? Gede banget kan? Maksudnya di sumber udah Begitu 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 Gak bisa ditahan lagi Udah Udah sampe kayak PUS gitu Kamu ngebayangin ini bagus Ini bagus Ini bagus Ini bagus Coba kita satukan Mana jadinya Jadilah I made an hip hop diamond tadi Orang-orangnya Randa Kaedir Akbar Hashim Jumex Jumex Adrian Dres Adrian Dres Aku Sama apa ya bro? Badia 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 Sawit Bro Bro Tapi itu semua Rappernya bang Rappernya Rappernya Ardian yang direct Rappernya juga Tapi masih aktif sampe sekarang Sebenernya gak aktif juga sih Gak aktif gimana Kayak dulu lah Karena semua Bang Isti bilang Kesibukan masing-masing Udah kesibukan masing-masing Tapi sebenernya Kalo kumpul Kumpul Iya Cuman ya itu tadi lah Udah kesibukan masing-masing Udah jadi Ajudan kan Dari satu jadi jaksa Satu jadi PNS Satu jadi Bungusawasawit Satu jadi Sukses semua bang ya Satu jadi The one and only Itu nanti kita bahas Itu nanti Ini masih masa lalu ya Masa lalu ya Jadi masyarakat awam Ini masih masa lalu Nanti kita cerita Masa-sit masa gini Nanti cerita masa lalu Oke Lanjut ya Masa lalu ya Jadi Salah satunya Video klip yang pertama kami buat Yang di 2012 itu Video klip satu-satunya Lagu satu-satunya Lagu Cintaku dengan Rande Morgan Eh bukan Lagu Cintaku dengan Rande Morgan Lagu tentang Cintaku Lagu tentang Cintaku Lagu tentang Cintaku Gak 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 Soalnya dulu pernah digosipin Gak gak Jadi kami buat video klip Ya mungkin dulu Itu rapper-raper medan Buat video klip itu Ya sedikit gitu ya Yang aku tau ya Point Twenty Kayak Ageng Kayak Kami Itu yang aku tau gitu Bang Polaya juga Dulu buat juga Polaya yang mana bang? Para abang-abang Polaya Abang-abang Polaya Abang-abang Polaya Abang-abang Polaya Abang-abang Polaya Abang-abang Polaya Polaya itu Ada aku Terus E-Taro Terus E-Taro Syarat Bang E-Taro Ya Syarat E-Taro Ada Mansen Bang Mansen Ada E-Tare Ada Wely Terus ada si Le-Jong 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 itu Ryo Oh Ryo Oh Ryo Albar MZ Albar MZ Albar MZ Albar MZ sempat Jadi gini Clarifikasi nih Clarifikasi Kalau untuk Albar MZ sendiri Yang tadi aku sebutin itu Formasi akhir Dari Polaya Sebelum sudah Udah Rubah Misalnya Albar MZ juga ada Dulu kalau masih inget Toddy Shorty 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 kalau masyarakat tau Pasti gak tau sih Generasi tuh aja Generasi tuh Gak tau lagi Jaman-jaman ngeri tuh Jaman-jaman kita dulu lah Masih ngomroh bang ya Ngomroh Nah itu juga salah satunya dia Terus juga ada yang lain-lain lah Banyak lah Sili berganti Sisa lah Tinggal sih Karena dulu Waktu aku dengar lagu Polaya Vermelie Versi dulu ya Medan City Itu kan ada Albar MZ kan gitu Ada Abang Leste kan Ku aku diriku Keren gitu Gitu Jadi Itu terobsesi Salah satu motivasi Kayak kita-kita dulu Yang adi-adean Wih keren ya Ngeri keren ya Gitu kan Jadi Disclaimer Ntar Aku gak ada ngasih tau Tentang adi-adean Nah ini gak ada ya Dia yang bilang ya Dia yang bilang ya Bukan aku ya Kita ngerasa adi-adean Karena adi-adean Aku sebenarnya gak ada Ngeri mereka adi-adean Gak ada segitu Cuma dia yang merasa begitu ya Gak masalah Gak masalah Aku merasa adi-adean Tapi tunggu bang Untuk abang-abangan hati-hati lah Tunggu adi-adeannya Menanya nih bang Bang Leste pertama nih Jadi Dari tahun 2009 ke 2012 tadi Lagu apa yang paling pecah Dan buat abang Membara semangat abang lu Oke Yang paling pecah lagu aku Menurut aku yang pertama The King The King The King Hehehe Hehehe Gak masalah Gak masalah Hehehe The King Terus juga Ma Techno Kingdom Itu lagu-lagu aku dulu lah Terus Yang ketiga Aku masih bayi Gua masih bayi Terus Apa Karena gak ngumpulin pulang Nah itu paling enak Itu Jadi lagu Satu-sat ya Aku bahas ya Lagu The King Empat lagu ini aja Lagu The King Itu aku bahas Ketika Aku Keinspirasi Inspirasi dari lagu itu Waktu aku jalan-jalan Ke Jogja 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 kayak ngeliat keraton Jogja itu kan Muka juga keratannya Ada keluaran lagu The King Kayak Am The King Gitu-gitu kan Terus yang My Techno Kingdom Juga Aku ngeliat komunitas Yang ada di Medan Bersudnya Wah ini keren Kayak kerajaan gitu Maksudnya Bumbu-bubuan gitu Bang Ini Keren Bumbu-bubuan Bumbu-bubuan Laman The King Terus Aku masih bayi Itu Hanya Storyteller Storytelling Tentang cerita aku Perjalanan dari 2006 Sampai 2000 Saat itu 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Nah Waktu ini Yang kamu kuingin pula Karena kamu kuingin pula Itu pasti Biar jelas kan orangnya sendiri Oh iya iya Jangan Jangan sok tau Jangan sok tau Aku tau Mas Heo Ayo Ayo Lanjut Jadi Ya Ada kangen seseorang lah Ini kan Dulu bang ya Dulu Ini cerita dulu ya Sekarang kan di puter Ini cerita dulu Jadi waktu itu emang pas waktu 2011 Sampai 2012 itu kan aku di Jakarta tuh Barangan sama pola ya Setahun lebih lah Setahun lebih Kami di Jakarta Terus Aku balik Dari Tahun 2012 Aku balik Ke Medan Karena Postur Studio Mula sama teman-teman Membesarkan teman-teman Kita industri Pop pada saat itu Terus Habis itu Tahun berapa ya Lagi Lagi Tahun 2013 2013 2013 2013 itu aku udah mulai goyang Goyang ya Jadi sebelumnya aku kan Buat musik itu tadi Tahun 2008 2008 Udah mulai produksi muci sendiri ya 2008 itu Di lagu ketiganya The One Line tadi Hmm Jadi kan 2 beat itu pertama Awal aku beli Yang beat ketiga itu Aku udah produksi sendiri Jadi Di 2008 itu Aku udah mulai Buat beat Sampai 2013 Itu aku tetap buat beat Sekaligus Semua lagu-lagu aku juga Beatnya dari aku kan Sekaligus Ngeproduksi Beat Rapper lain Jadi Pas waktu Apa 2013 itu Aku udah ngerasa Kayak Ya Bisa dibilang Ketemu titik jenung sih Hmm Ketemu titik jenung ya Jadi rapper Hmm Bisa jadi Bisa dibilang gitu Karena Kayak Ya mungkin itu disitu Ini cerita Cerita kolamnya Ya Cerita Hei Backzone Backzone Ding 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 Sedih gali bang ya Sedih gali bang ya Udah bang Masalah itu Karena kamu Editor nanti Ada di Youtube Gak akan yang papir ya kan bang ya Hahahaha Jadi 2013 itu Memang aku kayak Ngerasa Titik jenung Pengen Something new Dan dari situ juga Aku Mulai belajar Sepertinya Aku menyadari diriku Kalau aku nih Suka dengan Perkembangan Ya Dan sesuatu yang baru Aku Senang dengan itu Makanya Aku mencoba Sesuatu yang baru Pada saat 2013 Akhir 2014 Awal atau 2013 Akhir Eh Tapi sebelumnya kan Aku udah ketemu sama Jumek Jumek yang di Everyday Ensembling Memper 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 LMFAO Iya LMFAO Jangan gua bilang punya marka lagi Hahaha Teruncawa deh Jadi terinspirasi dari musik itu Terus aku buat musik mirip-mirip seperti itu Bisa dibilang Taste-nya sama kayak gitu Dan Mengarah ke sana Tapi belum ada idea kan Jadi masih Ya Electronic Music Kayak progressive atau house music gitu lah Progressive Music gitu lah Terus aku buat Terus aku bisa Ketemu sama Jumek Dan Jumek juga buat musik seperti itu Gitu kan Musik Cocok nih Gitu kan Akhirnya Pas waktu ketemu Ngobrol-ngobrol Nek Apa kita tes yuk Buat musik berdua Gitu kan Gimana hasilnya Akhirnya Kami studioan Selama seminggu Workshop Buat musik Buat musik Musiknya apa nih Awalnya Musiknya apa ya Eee Eee Coba musik Kayak musiknya Si ini Siapa ya Waduh bisa ditemukan Pokoknya ada satu orang DJ Bukan satu orang sih Ada beberapa DJ Kayak lagu Idian Nah disitu 2014 awal baru Kenal Idian Udah 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 Ibu keluar Edm aja Nggak usah Ipop Udah lagi lagi Ipop juga gak masuk Nih disini Karena kan kita Pengen buat musiknya Mengarah exit Jadi mengarah Edm Parti-parti banget Betul Jadi 2014 awal itu Buat musik Edm Jadi udah workshop selama seminggu jadilah lagu Lagu drip itu aku sama Jumai jadi kita harus buat group nih Group DJ namanya drip berdua jadi kami duo dan musiknya yang barusan kami buat itu Yang udah jadi selama seminggu itu bang? Selama seminggu workshop udah jadi musiknya Terus kami pendengarkan lah ke orang-orang Nah pada saat itu juga aku kan siaran salah satu radio di Medan Sebutnya lah VCFM Sebut aja VCFM Sebelumnya aku di MOSFM Sebut aja ya Aku sempet denger ya bang Jadi karena temen-temen di radio juga kupingnya pasti familiar lah dengan musiknya Bagus apa tidak pasti tau kan Jadi aku tanya ke temen-temen Bro sis ini gua ada produksi lagu yang mungkin EDM Mungkin kalian suka lagunya coba tarik Mereka dengerin Respon dari semuanya yang aku tanyain positif Positif mas Wuh ini keren nih Maksudnya bagus Ada potensi lah IT nya kan Disitu udah mulai goyang nih Tapi itu belum mendeklarkan untuk berhenti nge-rap Tapi udah mulai goyang Bisa nih Asik nih Karena udah beda ini kan Udah beda alam itu kan EDM sama hiphop kan Harus pilih dong Ya kan harus pilih Jangan pulang Jangan pulang Si yang nge-rap malam nge-DJ kan Lucu kan gitu Tipus bang Si yang nge-rap malam nge-DJ kan kan lucu Ataupun aku nge-rap sekaligus nge-DJ kan agak bisa sih keren Cuman kan repot pak Iya cuman kan repot Yaudah pak Asik pilih satu aja kan gitu Jangan selesai sekali kan gitu Kasih lain-lain makan kan gitu Jadi kupilih saat itu kuputuskan Mek ayo Dua kita ya Fokus DJ Main DJ Karena juga kita coba Karena balik tadi Aku suka hal yang baru Dan yang penuh dengan tantangan ya Terus juga support dari kawan-kawan sekitar Mereka bilang Udah Go ahead Sudah jangan ditahan-tahan lagi Oke Berarti 2014 awal Abang udah mulai gantung mic dan berani ke DJ Nah sebelum gantung mic Ada tanda petawaran I'll be back